Kerana dia meninggalkan rukun, maka disini ada dua kemungkinan. Pertama, jangan diikuti dia di rakaat itu. Tetapi nanti kita menunggu dia di rakaat berikutnya. Kita tunggu dia. Tapi jangan keluar. Yang berdiri terus. Sampai nanti dia masuk rakaat kedua. Kedua, setelah nanti kita berdiri masa kedua dia baru kita ikut baca petiha lagi dia kan. Ya sudah, baca petiha. Setelah baca petiha nanti dia ikut sampai terakhir. Dan di akhir kita nanti, kita mengganti. Jadi, Bapak-Ibu sekalian. Ini masalah orang yang ikut imam topik imam ini, lupa. Diingatkan juga dah? Anda tahu. Dia tidak membaca petiha. Sebenarnya, Bapak-Ibu sekalian. Di sini, Bapak-Ibu. Kita perlu mengetahui kajian. Kita sudah mengaji kemarin. Bahawa membaca petiha itu adalah rukun. Tapi apakah semua masa mengatakan rukun? Di situ ada masalah filafiah. Yang mengatakan rukun itu cuma jumhur ulama. Jumhur ulama. Malikiyah, syafi'iyah, hanabilah. Tetapi hanadi mengatakan fatiha tidak rukun. Jangan-jangan imam bapak dalam masalah hanad. Itu dia masalah. Kan, kalau dia masalah Nabi, maka dia tak baca petiha. Maka kalau masalah Nabi, sah solat itu membaca ayat selain fatiha. Maka bagi dia sah. Tapi Bapak yakin bahwa dia anak. Tapi kalau dia syafi'i, masalahnya itu lupa dia anak. Dan itu lain itu. Oleh karena itu, kalau dia terkenal syafi'i, tanpa ini. Tapi Bapak ibu, tiba-tiba dia lupa. Kalau imam kita tahu, dia pasti kita ikut dia. Karena jangan-jangan masalahnya, hanapi. Sudah wajib petiha oleh dia. Tapi kalau saatnya dia terkenal dia syafi'i, imam kita di sini terus. Dan tak wajib petiha. Maka Bapak ibu sekalian, kerana dia meninggalkan rukun. Maka di sini ada dua kemungkinan. Pertama, jangan ikuti dia di rakaat itu. Tetapi nanti kita menunggu dia di rakaat beri. Berikutnya, itu tunggu dia. Tapi jangan keluar. Yang berdiri terus. Sampai nanti dia masuk rakaat gedung. Kedua, setelah nanti kita berdiri masalah kedua dia. Baru kita ikut baca petiha lagi dia, kan? Ya sudah. Baca petiha. Setelah baca petiha, nanti dia ikut. Sampai terakhir. Dan di akhir kita nanti, kita mengganti. Dia mengganti rakaat. Karena rakaat pertama tadi, tidak ada faham. Fatiha. Kita saham. Tapi ada juga sebagai ulama. Kalau sudah begitu, Langsung saja bufarafah. Karena ini, imam yang tidak sah. Tidak-tidak sah solatnya. Tapi di situ yang buat baca petiha adalah, Kita jangan bufarafah tapi ditunggu. Sama nanti, Ketika dia dalam sujud juga. Begitu juga. Atau dia menambah rakaat. Ada kita menunggu. Kadang-kadang dia datang. Setelah itu kita nanti-ganti. Ada lagi baca petiha menunggu. Seperti dia solat zuhur. Jumlah empat ke-4. Tiba ke-4 dia berdiri. Berdiri ke-5. Subhanallah, subhanallah. Dah juga berluluh-luluh dia. Gimana? Salam kita langsung. Nah, jangan salam. Tunggu dia. Biar dia selesaikannya 5. Nanti kita salam bersamai imam. Supaya solat berjamaah dapat. Kemudian solat kita sah. Cuma nanti dia kena menambah. Kalau kita sah solat kita. Kemudian dia sujud sah. Sujud sahwi. Karena dia lupa. Tentu pak. Cara mengingatkan imam yang lupa. Cara yang boleh kita coba mengatakan suwah. Maka jangan jadi imam. Kalau dah tahu tentang cara. Itu sebabnya bapak ibu. Dia dah tahu tentang cara imam. Jadi imam juga. Maka imam itu wajib menuntut ilmu tentang ilmu. Tahu dia ketika lupa. Ketika apa. Itu sebabnya syafi'iyah. Kalau hamba ini berbeda. Tafsir. Tafsir bapak ibu sekalian. Ulama tentang hadis. Ahab hukum bil imamah. Aulakum bil imamah. Akhra'ukum li kitabillah. Karena ada hadis itu. Siapa yang paling pantas jadi? Imam. Dalam hadis itu. Akhra'ukum li kitabillah. Iaitu orang yang paling korek kamu terhadap al-guruh. Berarti standarnya bacaan. Atau maksud akhra' ini adalah. Afqawhukum. Orang yang paling dalam ilmunya. Tentang al. Jadi. Keilmuannya yang pertama. Atau keahlian bacaannya. Karena ada imam. Bacaan bagus tapi ilmu. Ilmu kurang. Tapi ada yang fakir. Ilmunya. Tahu ketat sholat. Tapi. Bacaannya kurang. Bagus. Kita pilih yang mana? Kalau hambali. Pilih yang akhra'at. Kalau syafi'i. Pilih yang merim. Kenapa? Karena keabsahan swadat. Lih pilih utama. Daripada hanya sekedar. Bacaan. 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 Iya tak? Bapak disini lebih logis itu. Bapak ibu sekalian. Iya disini. Nah jadi Pak ya. Tapi ini kan. Ya subhanallah. Tapi ambil. Eh Pak Ibu. Berusul di sana atas sholat. Tidak pun. Sekarang aja berbicara. Berbicara dalam sholat. Itu apa ibu. Tidak boleh. Membatalkan sholat. Kenapa? Karena Rasulullah. Berenang ada orang. Bicara dalam sholat. Tiba-tiba di sholat. Maka Allah Pak. Ulang sholat kamu. Ini sholat. Tidak boleh ada disitu. Bicara. Bicara manusia. Maka kalau laki-laki. Membaca subhanallah. Kalau perempuan. Menempuh tangan saja. Itu kan. Diatur itu. Jadi ibu-ibu sekali ya. Sekiranya kita akan ditampilkan. Kena waktu dah lewat. Abdul pulih hadha. Astagfirullahaladzim. Subhanahu wa rahmatullahi wa bihamdih. Asyadu an la ilaha illa anda. Astagfirullahaladzim. Wa billahi tawbih wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyadu an la entari Allah itu sosal sahaja. Sati sila. Sati sila. Sati silam. Selamat wajib. Terima kasih.